Trofeo Sultan Antara Arema FC Rans Nusantara FC Dan juga Persik Kediri Trofeo Sultan yang dimana Arema milik Juragan 99 Rans Nusantara FC milik Raffi Ahmad Dan juga Persik Kediri milik Gading Martin Ataupun Bos Arthur Yang pada permainan kemarin Telah mendatangkan Ronaldinho ke Indonesia Dan bermain di Stadion Kanjuruan Malam Dan kemenangan Trofeo ini dimiliki oleh Persik Kediri Tujuan utama adalah mendatangkan Ronaldinho untuk Coach Clinic Itu yang pertama Dan jelas untuk melatih anak-anak kecil Anak-anak usia dini Untuk bermain sepak pula dengan benar dan baik Dan di laga penutup Yaitu tadi Trofeo Tiga Tim Sultan Tiga Tim Yang boleh dibilang sedang naik down Dan ya dari segi permainan Seharusnya anturan adalah Fun Football Fun Football Ronaldinho bermain Tetapi apa boleh buat Main pemain Indonesia justru malah bermain dengan sungguh-sungguh Apik tidak Melainkan sedikit memalukan Karena Apa yang ingin kalian tonjolkan di depan mata Ronaldinho Dengan iming-iming kedatangan Ronaldinho Fun Football Terkecuali Tim Indonesia mendatangkan Cristiano Ronaldo Yang masih bermain Dan masih buger Untuk bermain sepak pula Disitulah kalian boleh menunjukkan skill Barangkali Sewaktu-waktu kalian bisa dibawa ke Portugal Kedatangan Ronaldinho untuk bermain fun football justru malah disuruh melongo Disuruh melihat Disuruh harus terpukau dengan permainan kalian-kalian Tapi Ya sudah Ronaldinho hanya bermain satu kali Dengan tim Ransme Santra FC Melawan Persi Kediri Dan ketika melawan RMA FC Justru tidak bermain sama sekali Dengan nominal menit Yang boleh dibilang Ronaldinho bisa bermain 10 hingga 15 menit Tapi apa boleh buat Dari Ransme Santra FC bermain Menghadapi Persi Kediri Justru bermain fun Sekitar 30 menitan Maka di match kedua melawan RMA tidak bermain karena kecapean Sudah lelah menghadapi Persi Kediri yang bermain Sangat cepat Seperti Liga Indonesia berjalan Seperti Liga Indonesia berjalan Dan pemain terkelas Ronaldinho seharusnya bisa menampilkan permainan terbaik di fun football Tapi jika Mengingat Ya banyak sekali Problematika yang dimana Mungkin para pemain yang menghadapi Ronaldinho harap berharap untuk dibawa ke Brazil Menjadi tim bagian dari Ya mungkin mau dimasukkan ke Palmeiras Sao Paulo Santos Sao Paulo Santos Tapi apa boleh buat Ronaldinho Harus Atau penonton sedikit kecewa Karena Tidak bisa melihat aksi Ronaldinho secara Apik Tidak pernah dikasih boleh oleh pemain lain Dan tidak bisa diberi kesempatan Buat bermain Tetika menghadapi Ronaldinho Justru banyak orang yang memberi pressure Tekanan tinggi terhadap Dia Ya Sekian